Jelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, Indonesia banyak dirundung berbagai problem. Dua hari jelang hari peringatan kemerdekaan tersebut, Kapolda Jambi Irjen Polmuklis AS bersama personil dan ASN Polda Jambi bermunajat di Markas Kepolisian Daerah Jambi sebagai ungkapan syukur atas keberkahan yang diraih segenap pihak Polda Jambi dan bermunajat agar Indonesia lebih baik, diantaranya berupa doa, membaca surat yasin, tahlil, dan berzikir. Di momentum tersebut, segenap pihak Polda Jambi juga sekaligus bermunajat kepada Allah SWT agar bencana kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan segera berakhir. Saya akan memberikan kepada arwah para pantawan, pejuang-pejuang bangsa untuk mendapatkan tempat selain istituan yang maesah dan kepada kita generasi penerus yang masih diberikan sempat untuk hidup untuk bisa mengisi pembangunan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota Polri dalam rangka berikan pelayan terbaik. Ini ada doa khusus Pak dari Bapak, ada doa khusus apa nih Pak? Doa khususnya ya, mudah-mudahan anggota Polri dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, kebakaran hutan yang sekarang masih terjadi mudah-mudahan segera didatakan hujan. Kegiatan ini dilakukan pada Kamis malam, baik secara islami dan ajaran agama lainnya. Untuk pemeluk agama Islam, ibadah dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas di Mapolda, Jambi dan non-muslim dilaksanakan di ruangan lainnya yang juga berada di Polda, Jambi dan dipimpin oleh pemuka agama masing-masing. Doli Maulana, Jambi TV